Polres Metro Jakarta Barat berhasil membekuk pelaku pembuduhan Ustadz Saidi, Kamis 23 Mei 2024. Ustadz Saidi tewas setelah ditusuk tubuh bagian belakangnya oleh orang tak dikenal. Almarhum ditusuk saat wudhu untuk menunaikan sholat subuh di Musola Uswatun Hasana, ke Bonjerog, Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2024. Korban tewas usai mendapatkan penanganan medis. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi saat dihubungi wartawan membenarkan penangkapan pelaku penusukan Ustadz Saidi. Sementara itu, Kasat Reskim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Andri Kurniawan menyebut bahwa saat ini pelaku tengah dalam proses pemeriksaan polisi. Sebelumnya diberitakan, seorang imam Musola berinisial MS 71 tahun tewas setelah ditusuk oleh orang tak dikenal. Ibu Shola Uswatun Hasadah, Kedoya Utara, Kebenjerog, Jakarta Barat. Dari narasi yang beredar di media sosial, diketahui bahwa korban ditusuk saat hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam rekaman CCTV yang beredar, nampak seorang pria terduga pelaku tegak lari beruju pintu kereta jalan panjang Kebenjerog, Jakarta Barat. Nampak terduga pelaku yang memiliki tubuh tinggi semampai itu memakai kaos serta celana pendek. Setelahnya, tidak ada lagi rekaman yang menunjukkan arah kaburnya pelaku.